Kenapa ternyata orang-orang super kaya itu tidak menikmati kekayaannya? Yang akan anda suka dari episode kali ini adalah ternyata bukan masalahnya yang penting, tapi respon kita terhadap masalah itu, itulah yang paling penting. become a vision holder, not just a problem solver with berkembangbersama.com David Given pernah mengatakan, kalau ada orang yang bilang kekayaan bisa membuat mereka bahagia, artinya mereka tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, perkenalkan nama saya Rahmat Baru, saya adalah Certified Fasilitator Law of Traction, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast. Dikutip dari Atlantic.com, ditemukan bahwa orang-orang ultra rich itu tidak menikmati kekayaannya. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata ketika orang-orang yang sudah super-super kaya, itu mereka seperti sudah ada di puncak gunung dan mereka mengatakan, terus abis ini gue harus ngapain? Seperti yang kita sudah pahami bersama, kejadian seperti itu tidak hanya dialami oleh orang-orang yang super kaya, tapi dialami oleh kita juga. Ingat ketika kita sudah mencapai suatu pencapaian, itu kadang kita mengendorkan usaha kita dan malas untuk terus melanjutkan. Seperti yang sudah kita pahami bersama juga, saat kita malas mengendorkan usaha kita, bisa jadi potensi terbaik kita tidak termaksimalkan yang berakibat kepada kita akan stres. Nah, apa kira-kira solusi yang bisa kita pertimbangkan? Yang pertama adalah ingat bahwa ketika kita sudah ada di puncak gunung, itu masih ada gunung-gunung lain yang perlu kita daki. Seperti yang kita sudah pahami bersama, kehidupan itu penuh dengan tantangan. Kenapa? Karena ketika kita diberi tantangan, kita akan terus menggali potensi dalam diri. Jadi ketika Anda merasa kok tantangan itu tidak berhenti-berhenti ya, artinya kehidupan itu baik. Kehidupan itu terus mencoba untuk menggali potensi terbaik dari dalam diri Anda yang sedang menunggu digali dan uniknya hanya bisa keluar saat tantangan datang. Yang kedua adalah kalau kita kaitkan dengan cerita, tidak semua orang super kaya mengalami hal tersebut. Ingat seperti Bill Gates, sekarang dia sudah mengarahkan fokusnya untuk manfaat apalagi sih yang bisa dia berikan kepada orang. Contohnya adalah dia sedang mengembangkan teknologi air bersih yang akan ditaruh di negara-negara yang kekurangan air. Kalau kita kaitkan dengan teori keberlimpahan yang ada di buku saya, Empat Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, kita diciptakan agar bermanfaat bagi orang lain. Adam Grant dalam bukunya, The Originals, mengatakan bahwa ketika dia dan timnya stuck dalam mengajakkan sebuah proyek, dia bertanya kepada timnya, kira-kira proyek ini kalau selesai, manfaat apa sih yang akan dirasakan oleh orang banyak. Efeknya adalah kreativitas timnya kembali muncul dan proyeknya selesai. Sebelum saya sudah di episode kali ini, mungkin pertanyaan yang muncul dalam diri Anda, itu kan orang-orang super kaya, bagaimana dengan saya yang masih berjuang seperti ini? Apa yang harus saya lakukan agar potensi saya termaksimalkan? Yang bisa ada pertimbangan adalah tiru orang-orang super kaya tersebut, karena ujung-ujungnya menjadi orang kaya pun seperti Bill Gates, akhirnya dia memutuskan untuk bermanfaat bagi orang lain untuk menghindari stres. Bagi kita-kita yang sedang berjuang seperti ini, mari kita sekarang bermanfaat bagi orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Zakat, sedekah, ataupun yang paling sederhana, mengucapkan ucapan, tolong, maaf, dan terima kasih. Karena seperti yang kita sudah pahaya bersama, keberlimpahan itu hanya muncul dan bisa kita nikmati setelah kita bermanfaat terlebih dahulu kepada orang lain. Asik ya? Untuk tips bermanfaat lainnya, ada yang bisa masuk ke berkembangbersama.com di mana tulisan di launching setiap hari. Senin dan Jumat, tips lebih produktif, tips lebih berlimpah. Dan di sana juga ada info mengenai buku saya Empat Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah. Sedangkan tips berbentuk audio yang bisa Anda download free, Anda dengarkan di mana saja, kapan saja, dan sedang ngapain aja, episode terbaru setiap hari Rabudi, berkembangbersama.podbean.com Ada juga di aplikasi seperti Spotify, Himalaya, Apple, dan Google Podcast dengan channel Berkembang Bersama Tanpa Spasi. So stay tune for next episode.